Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Komisi 2 DPRD Banjermasin menghujungi kantor dinas perindustrian wanperdagangan di Jalan Simpang Tangga Banjermasin Utara, Bayisukan, Kamis 19 Januari 2023 Kunjungan ini dalam rangka mengevaluasi kegiatan dinas perindustrian wanperdagangan Banjermasin tahun 2022 Kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi kinerja 2022 wanprogram 2023 Komisi 2 DPRD Banjermasin menghujungi kantor dinas perindustrian wanperdagangan di Jalan Simpang Tangga Banjermasin Utara, Bayisukan, Kamis 19 Januari 2023 Kunjungan ini dalam rangka mengevaluasi kegiatan dinas perindustrian wanperdagangan Banjermasin tahun 2022 Ketua Komisi 2 DPRD Banjermasin Awan Subarkah, Wayet Akuni Primatipi, memadakan Kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi kinerja 2022 wanprogram 2023 Untuk pendapatan asli daerah sudah tercapai bahkan melebihi target Diharapkan pendapatan asli daerah di tahun 2023 pun pencapaiannya akan lebih Walaupun targetnya dinaikkan sebesar 300 juta rupiah Sedangkan permasahan lain yang menurut politisi PKS ini adalah Terkait dengan pasar gawi menuntung Pasar batua diharapkan bisa terselesaikan wan dicarikan solusinya di tahun 2023 ini Mengenai pasar murah, Awan Subarkah berharap bisa dilakukan di seluruh wilayah di Banjermasin Permasalahan yang ada seperti mengenai pasar gawi menuntung, pasar batua Itu mudah-mudahan bisa ada penyelesaian-penyelesaian solusi di tahun 2023 Memang permasalahan berbeda Tetapi kemudian berkait dengan pasar murah Pasar murah memang kita mengharapkan bisa dilaksanakan di 52 kelurahan Supaya masyarakat merasa bahwa ada kehadiran yang beruntah di dalam bahwa mereka Mengharapkan keadaan harga-harga Buat tahun 2022 hanya tercapai 32 kelurahan Harapan kami tahun 2023 bisa 50-20 kelurahan bisa dilaksanakan semua Awan Subarkah meminta Dinas Penduduk Tuan Perdagangan Banjermasin Untuk menuntaskan masalah tunggakan sewa maupun retribusi kiosk di sejumlah pasar Sehingga retribusi yang dipungut bisa menjadi pemasukan tambahan bagi pendapatan asli daerah Ya pertama mau retribusi ya Retribusi bahwa ada tunggakan-tunggakan yang apa namanya Pada sekundang hasil audit dari PPK itu di sektor pasar ya Mudah-mudahan harapan kita bisa ditingkatkan Bisa ditingkatkan, bisa ditarik gitu Artinya potensi-potensi mana yang memang masih memungkinkan, masih ada Segera saja bisa ditarik untuk meningkatkan Kemudian yang kedua Berkaitan dengan permasalahan pasar Gawaman Untung ya Tadi juga sudah kita bicarakan Bahwa ada solusi-solusi untuk bisa menarik kembali retribusi Di pasar Gawaman Untung Sehingga bisa ada penambahan untuk memasukkan PAD bagi kota Banyang Masin Tadi juga bisa menarik kembali retribusi untuk menarik kembali retribusi